Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama atau Ahok akan menuntut pelaku jual-beli rumah susun atau rusun milik pemerintah DKI Jakarta. Ahok akan menyiapkan tim pengacara dan menuntut pelaku dengan delik korupsi. Rusun adalah aset negara yang tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan. Maka pelaku jual-beli rusun sudah masuk dalam tindak pidana korupsi. Menurut Ahok, banyak pemilik rusun yang telah memiliki rumah tetap dan melakukan praktik jual-beli rusun kepada orang lain. Padahal menurut aturan rusun, pemilik rusun berpenghasilan 5 juta per bulan tidak berhak memiliki unit rusun. Dari hasil sidak kepemilikan di kluster B Rusunawa Marunda, 107 unit rusun telah disegel karena tidak sesuai dengan surat perjanjian. Kita akan kejar dia dengan delik korupsi. Ini kan barang negara. Barang negara Anda jual-belikan Anda sewakan. Maka itu adalah deliknya kita mau kejar korupsi. Kalau cuma kena rusun, hukuman kamu terlalu ringan.